Menjadi seorang selebritis, tampaknya harus terlihat sempurna mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan demi menyempurnakan penampilannya, mereka rela melakukan perawatan apa saja. Seperti artis muda Chelsea Olivia bisalnya, tak hanya rutin menjalani perawatan untuk tubuhnya saja, namun Chelsea juga sangat memperhatikan kecantikan kukuk tangan dan kakinya. Kekasih Glenn Alinsky ini mengaku cukup rutin melakukan manicure pedicure atau juga nail art untuk memperindah kuku-kukunya. Kalau pedicure-manicure aku lumayan rutin, karena aku orangnya nggak bisa potong kuku dengan rapih. Kayak misalkan yang kan ada cuticle-cuticle-cuticle tuh aku nggak bisa yang buang sendiri gitu. Karena kalau misalkan ngelakuin sendiri, kebanyakan berdarah di rumah gitu. Nggak bisa lah, aku orangnya nggak apik terus buat kaki juga. Biasanya sih aku pedicure-manicure walaupun nggak dikoneksi gitu, jadi tetap bersih dan rapih aja. Meski hanya merawat kecantikan kuku, namun biaya yang dikeluarkan Chelsea tidaklah sedikit. Lantas, benarkah setiap kali ke salon untuk menipedi dan melakukan nail art, Chelsea harus mengeluarkan kocek 2 juta rupiah? Kalau perawatan nail art gitu, biasanya memang cukup mahal ya. Bisa dibilang cukup mahal karena memang nggak terlalu murah juga. Kayak pedicure-manicure aja, kalau misalkan ada yang spa sekarang. Macam-macam kan ada yang spa itu, itu bisa sampai 2 jutaan. Belum lagi nail art yang gel, ada yang akrilik, ada yang tipe-tipe ini yang tergantung seberapa ribetnya, Nah, ada yang pake Swarovski itu bisa, macem-macem. Swarovski itu kan hitungnya per batu biasanya, jadi mahal, lumayan gitu. Jadi ya memang jadi cewek memang ribet dan boros.